Halo, nama saya Nadia Laudirawan, saya dari jurusan akutansi angkatan 2018. Saya sangat senang dan bersyukur dapat berkuliah di ITHB. Walaupun saat ini kondisi mengharuskan kita untuk tetap berada di rumah, ITHB telah menerapkan sistem pembelajaran online 100%. Untuk mempermudah mahasiswa dalam pembelajaran, ITHB menggunakan Google Classroom sebagai platform pembelajarannya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Google Classroom. Dan ini semua adalah kelas-kelas atau mata kuliah yang sedang diambil di semester ini. Di sini kita bisa lihat jelas mata kuliahnya apa, dosennya siapa. Sekarang kita buka salah satunya. Ini adalah tampilan saat kita masuk ke dalam salah satu kelas. Di sini kita bisa lihat arahan-arahan yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya kita bisa klik di sini ada tab tugas kelas. Di sini kita bisa lihat ada course plan, tugas besar, artikel, dan lain-lain. Lalu, kita juga bisa mengikuti kuis secara online. Di sini bisa kita lihat ya, ada tanggat waktunya. Tanggal 23 Maret pukul 14.35. Yang di mana di sini sudah ditutup ya. Di sini, kalau kita sudah selesai mengerjakan, kita bisa lihat langsung nilainya setelah selesai mengerjakannya. Nah, teman-teman, selain kita menggunakan Google Classroom, kita juga menggunakan aplikasi Zoom sebagai media conference call untuk kuliahnya. Nah, di situ kita bisa melakukan diskusi online dan juga Zoom Class Meeting. Kalau diskusi online, itu adalah tempat untuk dosen dan mahasiswa berdiskusi bersama. Sementara Zoom Class Meeting adalah keseluruhan dosen dan mahasiswa untuk saling berinteraksi bersama-sama. Perkuliahan dapat dilakukan secara mendetail. Contohnya, mata kuliah ini. Di mata kuliah ini, mahasiswa harus menggunakan formula atau rumus yang telah diterapkan di Microsoft Excel. Sehingga, dosen dapat langsung mengevaluasi dan mengoreksi dari formula tersebut. Dan keseluruhan mahasiswa yang hadir dapat mempelajarinya dari situ. Nah, yang paling penting adalah absen. Kita nggak perlu harus sampai datang ke kampus karena absen telah dilakukan secara online. Cukup dengan men-scan QR Code yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan. Jika berhasil, maka nama kita akan terimput secara otomatis ke sistem. Walaupun saat ini banyak perkuliahan yang dijalankan secara online, tetapi ITHB memiliki metode pembelajaran yang sangat menarik. Pokoknya top banget deh! Terima kasih, ITHB! Terima kasih, ITHB!